PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 arah hidup mereka berubah terlebih kita melihat sejarah gereja mula-mula bagaimana di dalam hal bekerja pun mereka mengalami pembaruan kita diperlihatkan dalam sejarah gereja mula-mula bagaimana jemaat saling membantu dengan penghasilan mereka dengan apa yang mereka kerjakan mereka saling membantu hari ini kita akan belajar kembali bagaimana kita boleh memperoleh semangat baru di dalam Kristus yang telah bangkit itu untuk bekerja bagaimana sikap kita perspektif kita di dalam dunia kerja sebagai murid Kristus mari kita membuka firman Tuhan ada tiga bagian firman Tuhan yang akan kita baca hanya dibacakan dalam bahasa Indonesia yang bahasa Mandarin bisa memperhatikannya Ephesus pasal 2 ayat 10 berbunyi demikian karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya surat Ephesus pasal 4 ayat 28 orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan kemudian kita akan lihat di Ephesus pasal 6 ayat 5 sampai 9 Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik ia akan menerima balasannya dari Tuhan dan kamu Tuhan-Tuhan perbuat ademikin juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan tidak memandang muka mari kita berdoa Tuhan siapkan hati kami seperti tanah yang siap menerima benih tanah yang subur demikianlah hati yang baik yang kami boleh disiapkan untuk menerima firmanmu pakailah kedua hambamu untuk menyampaikannya ketika benih firman ditabur dia boleh bertumbuh bahkan boleh menghasilkan buah terima kasih ya Bapak kami berdoa demi nama Yesus Kristus Amin Bapak saudara tidak dapat kita pungkiri bahwa bekerja pun atau pekerjaan pun dapat menyebabkan kita stres bisa menyebabkan kita frustasi bukan hanya kelelahan fisik tapi juga kelelahan secara sikis kita dan banyak orang mengalami gangguan depresi karena bekerja atau pekerjaannya ada yang mungkin mengatakan sudah burnt out rasanya sudah lelah sekali bekerja ada yang rasanya sudah give up sudah menyerah untuk bekerja atau觉得 ini adalah realitas yang kita temui kalau kita ngomong dunia kerja ada kalanya kita menghadapi tekanan di dalam pekerjaan kita ada kalanya kita merasa ada perasaan gagal gagal untuk mencapai target ada karil yang buntu yang kita temui sehingga tidak membuat kita enjoy lagi tidak membuat kita menikmati di dalam bekerja bekerjaan itu hanya menjadi satu rutinitas kita tidur, bangun, bekerja tidur, bangun, bekerja akhirnya menjadi rutinitas dan bahkan bagi beberapa orang sudah mulai membenci pekerjaannya sehingga pekerjaan itu bukan sesuatu yang menyenangkan lagi bagi dirinya bukan sesuatu yang membahagiakan lagi bahkan bukan sesuatu yang menggairakan hidupnya lagi pada akhirnya bekerja itu hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup saja tetapi kita tahu sebagai murid Kristus justru kita harus mencapai tujuan yang lebih luas lagi bahwa di dalam bekerja kita harus memberi makna yang lebih dalam lagi bukan hanya bekerja sekedar untuk makan untuk minum untuk kebutuhan kita saja tentu keadaan tentu keadaan demikian bukan kondisi yang baik bagi kita kita tahu bahwa kita harus bekerja untuk kemuliaan Allah kita tahu bahwa bekerjaan itu adalah ibadah kita kepada Allah kita tahu bahwa kita harus bekerja untuk kemuliaan Allah karena itu mari kita memikir bagaimana panggilan Tuhan kepada kita dalam dunia kerja kita seorang hamba Tuhan yang bernama Timothy Keller ia menulis tentang pekerjaan dalam sebuah bukunya dia katakan sangat diperlukan pemulihan perspektif tentang ide atau gagasan pekerjaan itu semua pekerjaan manusia bukan hanya sekedar pekerjaan tetapi adalah panggilan yang memberikan kontribusi ini menarik apa yang dia katakan bahwa pekerjaan manusia bukan hanya sekedar pekerja tapi ada panggilan untuk memberikan sumbangsi atau kontribusi untuk kebaikan bersama dan dia katakan jangan melihat pekerjaan itu hanya sebagai suatu cara untuk memajukan diri sendiri Bersaudara Bukankah tak jarang banyak orang Kristen terjebak pada pekerjaan hanya untuk kepentingan diri sendiri pekerjaan kita usaha kita hanya lebih banyak untuk mengisi pundi-pundi kekayaan kita namun kalau kita menarik jauh pada kitab kejadian kita tahu jelas bahwa Tuhan memberikan kita pekerjaan itu adalah panggilan bagi kita Tuhan memanggil Adam dan Hawa untuk mengelola taman Eden ini penuhilah dan taklukkanlah bumi Saudara kita melihat ini adalah satu panggilan hidup bekerja itu adalah panggilan Allah itu adalah rancangan Allah yang sempurna bagi kehidupan manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah tak jarang bukan kita dipengaruhi oleh filsafat Yunani bagi orang Yunani kuno bekerja itu adalah kutukan Dewa Dewi yang memaksa umat manusia untuk bekerja sehingga sangat sulit memandang bahwa pekerjaan itu adalah berkat tetapi kutukan bahwa manusia harus bekerja sebagai pekerja kasar itu lebih rendah kehidupannya sedangkan Dewa itu lebih mulia manusia lebih rendah karena dia budak baik saudara terhadap Tuhan mari kita melihat bahwa pekerjaan hidup kita adalah panggilan daripada Allah para tokoh reformasi seperti Martin Luther dan John Calvin dia berargumen dia berargumen bahwa semua kerja keras itu bahkan yang disebut dengan pekerjaan sekuler itu sama-sama merupakan panggilan dari Allah sama halnya seperti Tuhan memanggil memanggil seorang menjadi hamba Tuhan menjadi seorang biarawan atau pastor atau pendeta bukankah terkadang kita membedakan bahwa hamba Tuhan itu harus ada panggilan khusus untuk menjadi hamba Tuhan justru Luther dan Calvin melihat bahwa para petani pedagang pengusaha pedagang asongan pedagang kecil-kecilan kerja apapun yang sesuai dengan kendat Tuhan itu adalah panggilan oleh karena itu mari kita melihat bahwa pekerjaan yang kita terima saat ini itu panggilan dari Allah kita perlu menghubungkan antara pekerjaan kita dengan pekerjaan dengan Tuhan yang memanggil kita untuk bekerja mari saudara perhatikan hal ini terkadang kita hanya bekerja tanpa kita menghubungkan pekerjaan kita dengan Tuhan yang memanggil kita untuk bekerja karena jika tidak ada semuanya itu akan mempengaruhi cara kita bekerja ketika kita tahu ada pengetahuan siapa Allah yang memanggil kita untuk bekerja ada relasi dengan alat tritunggal bagaimana rencananya bagi dunia bahkan bagaimana menghabarkan Injil melalui pekerjaan itu akan mempengaruhi cara kita bekerja bukan bayangkan jika pekerjaan itu hanya kita pikirkan untuk kepentingan diri kita sendiri maka tidak akan pernah tersentuh Injil Kristus kita tidak akan peduli dengan orang lain yang belum percaya kita hanya memikirkan keuntungan bagi diri kita sendiri menarik kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengoreksi konsep berfikir ini di surat Ephesus saya mengambil dalam konteks surat Ephesus ada tiga bagian ayat firman Tuhan kita melihat bahwa Ephesus pasal 2 itu ada satu hal yang sangat kental yang dibicarkan oleh Paulus tentang konsep keselamatan itu adalah anugerah keselamatan itu bukan usaha kita tetapi anugerah yang Tuhan berikan baik saudara kita bisa melihat bahwa di dalam Ephesus pasal 2 ayat 10 itu merupakan satu bagian penting bahwa setelah selamat itu harus apa lagi kira-kira begitu mungkin maksud Paulus di dalam Ephesus pasal 2 itu Paulus di mana dulunya kita telah mati terhadap dosa oleh karena Kristus kita telah dihidupkan kembali sekarang hidup yang baru itu harus bagaimana kehidupan yang baru dalam Kristus bagaimana menjalani suatu hidup yang baru dalam Kristus dalam hal ini saya mau coba mengaitkan bagaimana ada satu kisah yang baru dan bekerja kita melihat Paulus berkata bahwa kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik baik perhatikan ayat ini ayat ini memberikan pemahaman yang sangat penting bagi kita dengan ayat ini memberitahukan bahwa kita tidak sembarangan diciptakan oleh Allah Allah tidak sembarangan menciptakan kita oleh karena itu mari kita melihat potret diri yang sehat dalam diri kita banyak orang berkata siapalah saya saya ini siapalah saya 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 saudara kita melihat Tuhan tidak sembarangan menciptakan kita kata buatan di dalam konteks Yunani pada saat itu itu merujuk suatu karya seni yang sangat tinggi nilainya jadi ketika Paulus mengatakan buatan Allah bukan sekedar membuat seperti membuat kue terserah kuenya mau bantet mau ngembang atau tidak penting buat bukan demikian tetapi seperti seorang yang membuat kue dengan takaran tepung gula dengan segala sesuatu yang ditakar dengan baik hingga menghasilkan satu karya yang luar biasa khususnya pada saat itu pemahat patung-patung di dalam kebudayaan Yunani suatu karya seni yang luar biasa demikian Tuhan menciptakan kita kita bukan produk masal yang diciptakan Tuhan misalnya Tuhan menciptakan A B C D diciptakan begitu saja produk masal bukan karena Tuhan menciptakan kita dengan karya seni yang luar biasa pasti ada tujuannya tujuannya apa dikatakan oleh Paul C itu melakukan pekerjaan baik pekerjaan baik ini bisa dalam konteks serana kita bekerja baik saudara seorang meneliti bahwa rata-rata manusia memiliki 500-700 ketrampilan kalau kita bisa memaksimalkan diri dikatakan 500-700 kemampuan yang berbeda-beda setiap orang otak kita itu bisa menyimpan 100 triliun fakta pikiran kita dapat menangani 15,000 keputusan per detik hidung kita bisa mencium lebih daripada 10,000 bau yang berbeda sentuhan kita dapat mendeteksi sesuatu yang kecilnya seper 25,000 inci saudara lihat bukankah kita diciptakan merupakan sekumpulan kemampuan yang luar biasa manusia adalah ciptaan Allah yang menakjubkan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya baik saudara kita lihat penekanan Paulus disini kita ini buatan Allah dari debu dan tanah kemudian Paulus katakan kita diciptakan di dalam Kristus oleh karena salib Kristus debu tanah ini telah ditebus di dalam salib Kristus hal ini berbicara tentang kehidupan baru kita bagi saudara kehidupan baru kita untuk melakukan pekerjaan baik hidup yang ditebus ini untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan lebih tepat lebih tepat kepada Allah karena Kristus telah menebus kita di kayu salib mari kita beranjak melihat di pasal 4 pasal 4 seolah Paulus memberikan satu contoh praktis pasal 4 ayat 17 sampai 32 adalah sebuah contoh praktis bagaimana seorang yang sudah mengalami hidup baru atau manusia baru bagaimana manusia baru itu bukan hanya pikiran saja yang diperbaharui tetapi bagaimana harus diikuti dengan perubahan sikap karakter dalam hidupnya Paulus katakan itu harus terlihat bagaimana dia sudah mulai berubah dari perkataannya bagaimana dia bisa mengelola emosinya dan satu hal di ayat 28 bagaimana dia bisa berubah dengan cara kerjanya bagaimana dia di dalam pekerjaannya berubah mari kita lihat di ayat 28 Paulus katakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan saudara Paulus katakan ketika orang bekerja itu jangan mencuri jangan mencuri kita tidak tahu apakah Jemaat di Ephesus pada saat itu ada yang mencuri kemungkinan besar ada sehingga Paulus katakan jangan mencuri lagi kamu sudah hidup dalam Kristus hidup baru dalam Kristus jangan mencuri lagi tetapi bagaimana engkau harus memiliki kisah yang baru dalam kehidupan dalam hal bekerja ayat 8 dikatakan bahwa sifat mencuri itu adalah dosa dalam hal ini saya pikir dan prinsipnya bukan hanya bicara soal mencuri uang dan bekerja kita banyak hal yang bisa kita curi waktu kesempatan curi ini curi itu baik saudara baik 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 Paulus katakan jangan mencuri lagi jangan mencuri lagi tidak mencuri adalah bentuk pertanggung jawaban kita kepada Tuhan saudara ingat hukum ke-8 mengatakan jangan mencuri mungkin mungkin perkara biasa kalau kita pikirkan mencuri tapi hukum 8 mengaturnya artinya ini bukan dosa sembarangan jangan dilakukan lagi tetapi kata Paulus bekerja keras ini bukan sekedar bekerja penekanan Paulus ada penekanan sifat di situ keras bekerja keras stop mencuri lebih baik menemukan mengembangkan potensi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bekerja keras kemudian Paulus katakan lakukan pekerjaan itu dengan baik dengan tangan kita sendiri ini bicara tentang apa tentang kualitas pekerjaan sebagai murid Kristus kita tidak hanya bekerja keras tetapi bagaimana kualitas bekerja itu pun boleh kita pikirkan artinya di sini bahwa dalam bekerja kita dituntut untuk keseriusan kita bekerja kita kita bekerja kita ber ber profesional kita bekerja ada ke keunggulan manfaat yang kita hasilkan dari bekerja sehingga kita tidak menjadi seorang pekerja atau kita bekerja dengan asal asalan bersaudara ada istilah ABS ABS itu bukan pengereman di motor atau di mobil sistem pengereman bukan asal bos senang saja saya kerjakan murid Kristus tidak boleh memiliki kualitas kerja yang demikian diingat kata Paulus bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri kualitas kerja dan Paulus katakan setelah bekerja dengan baik bagikan sesuatu yang berkekurangan bagikan bagi orang yang berkekurangan dalam tradisi Lutheran itu ada satu semboyang saat kita bekerja kita adalah jari jemari Allah kita adalah jari jemari Allah artinya apa kita adalah saruran kasihnya Allah pemeliharannya Allah bagi sesama kita melalui apa melalui bekerja Luther memperlihatkan kita beberapa alasan Rudolf dikatakan bahwa pekerjaan itu adalah instrumen utama pemeliharaan Allah jangan lupakan ketika Allah memelihara manusia ciptaannya itu melalui apa itu melalui pekerjaan pekerjaan kita masing-masing yang beraneka ragam saudara ini yang Luther ingatkan bahwa ketika Allah mau menopang dunia manusia itu melalui apa melalui pekerjaan inilah kasih pemberian Allah yang mencapai kita melalui kerja keras orang lain hari ini kita bisa masih menimati makan pakaian rumah dan sebagainya kita masih bisa beraktivitas itu pemilihan Allah pemilihan Allah bagi kita bagaimana Allah bisa terus memelihara dunia ini lain kita percaya ada kuasa Allah tapi juga ingat itu melalui pekerjaan kita masing-masing lihatlah bahwa pekerjaan kita yang Tuhan berikan pada kita bukan pekerjaan yang sembarangan itulah kita harus memikirkan bahwa panggilan kerja dan kita itu ada sesuatu yang penting yang Tuhan berikan oleh sebab itu mari kita bekerja sebagai perpanjangan dari karya kreatif Allah bahwa kerja keras Kristiani ini memiliki orientasi kepada Allah dan juga kepada sesama bahwa kita bekerja dengan baik dan benar dihadapan Tuhan dan kerja keras kita juga untuk bagi sesama kita suatu kali saya pernah diundang khotbah di pabrik Indomie yang ada di Jambi ini ternyata Indomie yang kita makan itu bukan dikirim dari Jawa tapi di Jambi ini sudah ada pabrik sendiri saya katakan kepada karyawan kepada pimpinan yang Kristen yang ikut persekutuan pada saat itu Indomie sereraku dari Sabang sampai Merauke setiap rumah rata-rata punya stok Indomie bukan karena Indomie itu sangat sedap ketika kita tidak sereram makan dan kita tidak makan Indomie menjadi kita terpengar terpengar dikirim dengan Indomie menghasilkan indomie yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Bapak saudara, lihatlah bahwa pekerjaan kita itu dipakai untuk memelihara dunia ciptaan. Dengan demikian, baru kita bisa menjadi seorang murid Kristus yang dapat bekerja dengan motivasi batin yang baik. Kita bisa bekerja secara radikal dibandingkan dengan mereka yang belum percaya. Karena kita tahu Tuhan memberikan kita pekerjaan untuk apa, ada tujuan yang lebih luas, ada makna yang lebih luas. Sehingga sangat diperlukan bahwa kita harus menjadi pembeda di dalam bekerja. Pembeda dalam kualitas bekerja, semangat bekerja, kejujuran bekerja sebagai murid-murid Kristus. Bapak saudara, bagaimana jika etos kerja Kristian ini kalah dengan orang-orang yang tidak percaya? persuadilan Don dan Anda bukannya, Зд후�08 terlebih dahulu. Bakah orang yang belum mengenal Tuhan lebih disiplin daripada kami? Bagaimana? Orang yang belum mengenal Tuhan lebih rajin daripada kami、 yang sudah kenal Tuhan? schon yang belum mengenal Tuhan lebih rajin daripada kami, yang sudah kenal Tuhan. Medan saudara, saya pikirkan, ada sehpuluh yang pasti harus kita tinggal, kita harus berubah. Karena kita tahu kita bukan hanya semata-mata bekerja. ada tujuan ganda kita. Orientasi kepada Allah dan kepada sesama. Saudara, mari kita mulai melihat kembali etos kerja kita. Kalau selama ini kita hanya kerja seadanya sembarangan, hanya ogah-ogahan bekerja, kita ubah. Kita mohon Tuhan ubahkan kita. Perikataan Paulus, orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Mari bekerja keras. Dengan pekerjaan tangan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian kita melihat rentetan penjelasan Paulus di dalam Ephesus pasal 6. Kita melangkah ke pasal 6, ayat 5 sampai 9. Sebenarnya Paulus memberikan satu prinsip sederhana dalam kebenaran firman Tuhan ini. Paulus memberikan satu prinsip sederhana dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sederhana namun mendalam untuk memuliakan pekerjaan. Bahwa Paulus katakan, dia katakan semua pekerjaan itu baik hamba atau Tuhan. Itu harus dilakukan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Perhatikan, Paulus katakan pada jaman Ephesus, waktu engkau bekerja, layanilah seperti orang melayani Tuhan. Bekerjalah seperti orang yang melayani Tuhan. Jadi, bukan hanya bekerja seperti seorang hamba, sesuai dengan job desk-nya saja. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Tetapi para hamba, Paulus nasihatkan, bekerjalah seperti melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Ada beberapa hal yang memperlihatkan satu nuansa yang kuat di dalam perikop ini. Dikatakan, kita kalau membaca di ayat 5-9 itu, seperti yang saya bacakan tadi, kita akan menemukan bahwa ada satu nuansa di situ. Waktu kita baca itu, kita akan merasakan bahwa siapa yang mengamati-Mu bekerja? Ketika kita memposisikan antara Tuhan dan hamba, kita akan merasakan, untuk siapa engkau bekerja? Pendapat siapa yang paling penting pada akhirnya, untuk menilai pekerjaan-Mu? Ada satu kalimat yang keras yang dikatakan Paulus di ayat 9. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Artinya ada sesuatu yang kita pertanggungjawabkan. Bagi saudara, kita melihat para hamba, mereka diajar untuk bekerja sepenuh hati. Mereka tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang minimum. Dari beberapa penafsir, mengatakan ada hamba yang hanya bekerja supaya tidak kena hukuman dari Tuhan-Nya. Sehingga mereka bekerja supaya tidak dihukum. Tidak hanya bekerja, diperhatikan oleh pengawas saja. Bagian ini kita belajar apa, baik saudara? Bahwa kita harus terlibat sepenuhnya dalam pekerjaan kita. Waktu bekerja, terlibat sebagai pribadi yang utuh. Dalam kita bekerja, kita harus mengerjakan sebagai pribadi yang utuh. Artinya, bekerja dengan memberikan pikiran kita. Kita harus mengerjakan hati kita. Kita harus mengerjakan tubuh kita sepenuhnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan. Bagi saudara, bukankah tak jarang kita seringkali bekerja hanya dengan tangan, tidak pernah pakai otak kita. Artinya apa? Kita hanya tahu bekerja, tapi dia pernah pikirkan berkembang atau tidak pekerjaan kita. Bukan hal demikian, kata Paulus. Belajar bekerja dengan sepenuh keberadaan diri kita. Bahkan satu dasar yang Paulus letakkan, bahwa dasar ketaatan kepada Kristus itulah yang penting. dan melakukan kehendak Allah. Kemudian kita lihat, bagi para Tuhan, apa yang Paulus katakan. Ayat 9 dikatakan, perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian. Artinya, apa yang berlaku para hamba, seolah-olah kamu juga sesama adalah hamba. Bahwa tidak ada Tuhan di sini, semua adalah hamba. Hamba Kristus. Yang taat untuk melakukan pekerjaan. Saudara, ini yang katakan Paulus. Ketika kita tahu kita adalah hamba Kristus, kita tahu kita harus bekerja bertanggung jawab pada siapa. Kita bekerja pada seorang pengamat kita yang mengawasi kita. Entahkah kita sadari atau tidak pada saat kita bekerja. Yaitu Allah yang mengawasi kita, pengamat kita. Mengapa hal ini penting, saudara? Terkadang kita menyandarkan pengamat kita itu pada orang tua. Bekerja itu hanya untuk menyenangkan orang tua. Menyenangkan rekan-rekan supaya terkesan. Yang kita ingin dikatakan hebat sebagai orang yang superior. Yang kita ingin dikatakan bisa menang atas sikut sana, sikut sini dalam dunia kerja, dalam persaingan. Dan seringkali kita berkata, saya tidak boleh kalah, saya tidak boleh kalah. Kita sudah memberikan pengamat itu dalam diri kita. Semua pengamat itu tidak memadai dalam pekerjaan kita. Hanya pembuktian diri bagi kita. Bahwa saya ingin buktikan saya bisa kok. Sekali lagi, hamba Tuhan, Timothy Keller mengatakan. Saya mengutip dari dia, dia katakan, Tetapi orang-orang Kristen memandang kepada sang pengamat, Bapak surgawi kita yang penuh kasih. Itu memberi kita baik akuntabilitas dan sukacita dalam pekerjaan kita. Dalam pekerjaan, mari kita memandang kepada sang pengamat kita, yaitu Bapak surgawi kita. Dalam pekerjaan kita, hari ini banyak CCTV. Kadang pekerjaan takut CCTV. Bersaudara, saya pernah tanya, bagaimana pekerjaan ditinggalkan? Ya, tidak apa-apa, zaman itu jawab, ada CCTV. Jadi, karyawannya tidak berani sembarangan, ada CCTV yang mengawasi. Bersaudara, inilah hidup kita. CCTV itu bukan CCTV yang kelihatan, tapi Bapak kita yang surga. Bagaimana akuntabilitas kita, sukacita kita, motivasi kita terlihat jelas oleh Bapak surgawi kita. Ada tiga hal yang kita belajar untuk penutup khutbah ini. Pertama, mari kita bekerja di dalam bekerja itu sebagai penghormatan untuk menghormati Allah. Sebagai suatu cara untuk menghormati Allah yang telah memanggil kita untuk bekerja. Maka bekerjalah dengan totalitas. Berikan persembahan kita sebagai penghormatan kepada Allah melalui pekerjaan kita. Yang kedua, mungkin agak praktis. Kerja itu ibadah, bukan segedar mencari nafkah. Kalau kita tahu ini adalah satu ibadah. Maka akan mempengaruhi cara kita bekerja. Artinya kita bisa kerja dengan kreatif dan kreasi. Kita bisa bekerja melampaui dari apa yang diharapkan. Kita bukan pekerja tipe-tipe pekerja pasif yang menunggu disuruh, menunggu diperintah. Ataupun kita menjadi seorang pekerja yang sibuk mencari kelemahan dan kesalahan atasan kita. Kesalahan perusahaan kita, organisasi kita, di mana kita bekerja. Bekerja perlu memberi diri sepenuhnya. Bekerja demi kebaikan bagi orang lain, dengan komitmen yang tinggi. Bukankah kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan demikian? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari, baik saudara. Yang ketiga, mari kita jadikan pekerjaan kita adalah bagian dari pekerjaan Allah. Nantikan, pada saatnya, Tuhan akan berkata, masuklah, hai hambaku yang setia. Mental kerja murid Kristus adalah didasarkan pada melayani. Melayani tujuan Allah dalam hidup kita. melebihi tujuan daripada kita sendiri. Dan ingat setiap potensi dalam diri kita. Dan pekerjaan yang kita lakukan adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Mari kita berdoa. Berkati firmanmu, ya Tuhan, yang sudah kami dengar ini. Ubah konsep dan cara berpikir kami tentang bekerja. Bahkan ketika kami bekerja, kami memiliki kisah yang baru lagi dan bekerja. Ampuni kami Tuhan, kalau selama bekerja atau pekerjaan yang kami jalani, hanya memenuhi tuntutan pribadi kami. Tanpa kami melihat kepada Tuhan. Tanpa kami melihat kepada sesama kami. Kami menjadi pekerja yang egois. Kami tidak memikirkan yang lain. Hari ini, firmanmu mengingatkan kami. Hidup yang baru itu ditunjukkan dengan kisah yang baru dan bekerja. Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa memohon. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah menonton!